Sukma Pedang Jelit 15 Yang Siaw temaksudkan adalah adiknya, Itpian Hun Lian Hou, Sahut Sutehnya. Siapa pula Lian Hou itu tanya Mo Pot Chi semakin kebingungan adik Lian Lian, usianya sekitar 25 atau 24 tahun, sama cantiknya dengan Sang Cici, Sahut San Pot Chi. Boleh, boleh. Di mana dia sekarang tanya Mo Pot Chi? Itu pelajar muda tadi, Sahut San Pot Chi sambil menunjuk sekali lagi ke arah laki-laki yang duduk di sebelah kanan. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa dia adalah Lian Lian tanya Mo Pot Chi semakin heran. Tadi aku hampir menyangka dia adalah Lian Lian. Su Heng, mendekati seorang perempuan diperlukan keberanian bagaimana kalau mencoba mendekatinya San Pot Chi menyarankan. Untuk kebenaran, Mo Pot Chi bisa menganggap kematian seperti pulang ke rumah sendiri. Mendekati seorang perempuan dia belum pernah mencoba, hatinya merasa sedikit tegang. Perempuan harus lemah lembut, laki-laki harus sekeras baja. Seorang laki-laki yang tidak pernah gentar menghadapi apapun ternyata tidak bisa membuka suara kalau menghadapi perempuan. Su Heng, seorang guru hanya mendidik sampai ilmumu cukup. Orang tua hanya membesarkan sampai kau bisa berdiri di kaki sendiri. Siapapun tidak membantumu dalam masalah ini, apalagi membimbing dirimu sampai menjelang masuk kamar pengantin kata San Pot Chi. Mo Pot Chi meremas-remas jari tangannya dengan gelisah. Su Teh, bagaimana kalau dia menghina aku di depan umum? Haruskah diletakkan di mana wajahku ini? Tanyanya cemas. Lian-lian mungkin bisa berbuat begitu, tapi Lian-lian tidak, sahut Su Tehnya. Bagaimana kalau pendapatmu salah kali ini? Tanya Mo Pot Chi ragu. Ada si Yau Teh di sini, tentu aku akan membelamu, sahut San Pot Chi. Mo Pot Chi bangkit dari tempat duduknya. Dia mengusap rambut kepalanya berkali-kali, ditariknya pakaiannya agar terlihat rapi, lalu dia berjalan ke sebelah Jumaan. Pertama-tama, Lian Hu agak heran melihat dirinya, namun tidak berapa lama kemudian, dia seperti mulai menanggap Pimo Pot Chi, murid perguruan Fang Tiong Seng pasti mempunyai kelebihan yang dapat diandalkan. Mungkin Lian Hu bisa bercakap-cakap dan berbicara dengannya karena alasan yang satu itu juga. Benang Mo Pot Chi sudah tersambung, berkali-kali dia melirik ke arah San Pot Chi seakan ingin mengatakan Su Teh, kau boleh juga. San Pot Chi meminta pelayan memesankan beberapa macam masakan dan sekendi arak wangi, setelah itu dia menyuruh pelayan tersebut mengantarkannya ke meja Lian Hu. Dia membayar semua pesanan itu dan pergi. Lu Ji juga segera membayar makanannya dan mengikuti dari belakang, cinta kasih seorang perempuan dan iaky laki memang aneh, kadang-kadang ada yang mengemukakan secara terus terang, tapi tidak kurang banyak yang menyembunyikannya dalam lubuk hati, bahkan ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mencintai seseorang. Sekali menyadari, ternyata perasaan tersebut sudah sangat mendalam. San Pot Chi datang ke tempat BWMI. Gadis itu sendiri yang membukakan pintu, Lu Ji juga sudah melihat BWMI sebelumnya dia pernah melihat gadis itu satu kali. Sekarang yang dilihatnya adalah BWMI yang telah kehilangan sebelah lengan. Di antara mereka tidak terdapat budi ataupun dendam, tapi pada waktu ini, Siok Yong Chu merasa sebuah perasaan jangga dalam hatinya. BWMI. Hari ini aku membawakan makan kesukaanmu, ada bakcang tausa, bakso goreng, siomei, kacang kedelai rebus, sopa ayam campur sui kiau, sejenis pangsit berisi udang dan bangkuang yang dicincang, ada, sudah. Masuk dulu BWMI menarik tangan San Pot Chi, belang pintu rumah itu tertutup rapat. Pintu itu juga menutup pandangan Siok Yong Chu. Hatinya terasa kosong melompong, namun, Lu Ji adalah seorang gadis yang sabar. Tindak tanduknya selalu lemah lembut. Orang yang sabar biasanya juga merupakan orang yang percaya diri, dia terpaku sejenak, dari dalam rumah sayup-sayup terdengar suara tawa. Mungkin orang akan berpikir, mayat Teng Hei Sin Sian masih hangat, tidak seharusnya dia memikirkan hal yang lain, kenyataannya dia memang menempatkan pembalasan dendam pada urutan pertama, persoalan pribadinya malah ditempatkan di belakang, Siok Yong Chu membalikkan tubuh dan meninggalkan tempat BWMI. Lian-lian terpaksa mempercayai kata-kata KWE Po Giok. Meskipun dia pernah dipermainkan oleh Siok Yong Chu, Lian-lian duduk di hadapan pemuda itu. Mereka berada di ruang bawah tanah Cui Go Atsi. Tubuh pemuda itu tertotok sehingga tidak dapat bergerak, dia hanya dapat membuka mulut dan bercakap-cakap. Asal kau tidak nakal dan menuruti perkataanku, aku akan segera melepaskan dirimu, kata Lian-lian seperti terhadap seorang anak kecil. Bukankah sekarang aku tidak nakal tanya KWE Po Giok. Ini masih belum cukup, aku ingin kau bekerja sama denganku, kata Lian-lian. Masih belum cukup? Aku duduk di sini dalam keadaan tertotok, persis seperti sebuah patung. Kau masih mengatakan aku nakal dan tidak mau bekerja sama tanya KWE Po Giok dengan matemendulik. Lian-lian tersenyum manis. Lenti sari ilmu pedang Teng Hei Sin Sian ada di dalam rangkaian bunga Siok Yong Chu. Berapa banyak yang telah kau pelajari tanyanya? KWE Po Giok tahu, dia tidak mungkin tidak mengakuinya sama sekali, tapi dia harus hati-hati menjawab pertanyaan ini. Kalau dia mengatakan bahwa dirinya belum berhasil mempelajari seluruhnya, mereka pasti akan mencari luji, lalu mencelakainya. Mereka pasti akan mencari akal untuk mengorek keterangan dari gadis itu. Mungkin bila dia mengatakan bahwa dia telah menguasai seluruhnya barulah mereka akan melepaskan Siok Yong Chu. Kenyataannya, dia memang belum mempelajari semua, karena masih ada beberapa bagian yang belum dimengerti olehnya. Oleh karena itu, Siok Yong Chu sering merasa KWE Po Giok terlalu membesar-besarkan dirinya sebagai Sintong. Aku sudah mempelajari seluruhnya, kata KWE Po Giok. Kau berbohong, sahut Lian Lian. Mengapa harus berbohong, tanya KWE Po Giok. Anak muda biasanya suka membual, kata Lian Lian. Aku tidak membual. Kenyataannya, aku memang sudah mempelajari keseluruhan ilmu itu, sayangnya tenaga dalamku belum cukup tinggi, hanya lima bagian dari kepandayan Teng Hei Sin Sian, sahut KWE Po Giok. Hanya lima bagian? Enam bagian pun belum sampai tanya Lian Hon kurang percaya. Paling banyak lima bagian setengah, sahut KWE Po Giok. Lian Lian tidak tahu apakah dia harus mempercayai keterangan KWE Po Giok. Dia tahu Siok Yong Chu merahasiakan tidak sedikit ilmu tersebut. Kalau begitu, tolong tunjukkan semua yang kau ketahui tidak boleh merahasiakannya, kata Lian Lian. Bagaimana kau tahu kalau aku merahasiakannya, tanya KWE Po Giok. Karena Siok Yong Chu pernah memberitahukan dan merangkai bunga di hadapanku, kata Lian Lian. Dia pernah di sini, tanya KWE Po Giok terkejut. Dia juga menetap di sini selama beberapa hari. Untung saja dia mau bekerja sama sehingga aku melepaskannya, kata Lian Lian. Kau mau melepaskannya, tanya KWE Po Giok kurang percaya. Apakah kau kira aku telah membunuhnya bagaimana aku dapat berpikir lain, tanya KWE Po Giok. Aku tidak ingin berdebat denganmu, untung saja tidak lama lagi kau bisa bertemu dengannya, kata Lian Lian. Di alam baka sindir KWE Po Giok. Aku tidak keberatan memberitahukan satu hal lagi kepadamu, percaya atau tidak terserah. Aku melepaskan dirinya bukan tanpa sebab, orang yang bekerja sama denganku mempunyai perhatian besar terhadapnya. Kau tentu mengerti sendiri, Siok Yong Chu adalah seorang gadis yang secantik bidadari, kata Lian Lian. Tidak salah, siapa bergundalmu itu tanya KWE Po Giok. Aku hanya dapat mengatakan kalau dia pasti bukan perempuan, kata Lian Lian. Aku adalah kekasihnya, tidak usah memikirkan keselamatan Siok Yong Chu, hanya memandang lirikan matanya terhadap Siok Yong Chu. Hatiku sudah tidak tahan, lagi puya aku tidak dapat menyaksikan Siok Yong Chu ternoda di tangannya. Andaikan untuk kepentinganku sendiri, aku juga harus mencegahnya. Oleh sebab itu, aku melepaskan Siok Yong Chu. Aku mengantarkannya sampai perbatasan dengan mati kepala sendiri. Aku melihat dia masuk ke dalam hutan kecil selanjutnya dan menghilang. Bagaimana nasibnya aku tidak tahu, kata Lian Lian sambil menghela nafas. Bagaimana dia bisa menghilang tanya KWE Po Giok. Aku takut dia dimakan oleh serigala, maka aku mencarinya kemana-mana. Kenyataannya aku telah menjelajahi seluruh tempat itu tapi tidak dapat menemukannya, kata Lian Lian. Mungkinkah dia benar-benar dimakan serigala atau terjatuh ke dalam air terjun yang deras lalu mati pendalam? Tanya KWE Po Giok. Cemas Lian Lian tertawa. Bocah, kau sungguh cerdik, katanya. Aku sejak kecil dipanggil Sintong, bagaimana tidak cerdik sahut KWE Po Giok. Terang-terangan kau sudah tahu kalau di tempat itu ada air terjun, dan di bawahnya terdapat sebuah sungai yang deras, kata Lian Lian. Betul, sedangkan orang yang ahli saja tidak berani memandang ringan air terjun tersebut, sahut KWE Po Giok. Bocah, Sio Kiong Chu dibesarkan dipakai. Setiap hari bermain dengan lautan, mungkinkah dia seperti seekor anak bebek yang baru lahir, kata Lian Lian. Ternyata kau juga tidak bodoh, boleh bertanding dengan Sintong, apakah kau sekarang masih menganggap Sio Kiong Chu telah mati, tanya Lian Lian. Lalu, apa yang harus kupikirkan sahut KWE Po Giok? Lebih baik kau menunjukkan ilmu pedang rangkaian bunga supaya aku dapat menyaksikannya dengan teliti, kata Lian Lian. Bagaimana aku dapat menunjukkan ilmu itu dalam keadaan seperti ini, tanya KWE Po Giok. Lian Lian menotok kembali tiga buah jalan darahnya, saat itu KWE Po Giok bisa berdiri dan bergerak, namun dia tidak mempunyai tenaga untuk melancarkan serangan. Kau sungguh licik, katanya. Kalau hal begini saja dapat dianggap licik, apalagi tokoh zaman dulu seperti Tio Lang, Heng Sing dan Chu Ke Liang, mereka semua terhitung manusia licik nomor satu, namun tidak ada orang yang berani menganggap mereka licik di depan umum, sahut Lian Lian. L.T.Q.B.W.E. Lian Lian adalah salah satu dari sekian banyaknya kociw di bulim. Mengapa kau mau diperintah oleh orang lain tanya KWE Po Giok? Dalam hal ini kau belum mengerti ilmu silat dan pelajaran lainnya tidak jauh berbeda. Hanya saja pengetahuan lainnya lebih mudah dipelajari dan banyak gurunya. Kau sendiri mempelajari ilmu silat Teng Hei Sin Sian, bukankah atas perintah orang lain juga sahut Lian Lian? Hal itu tidak dapat disamakan, kata KWE Po Giok. Apa bedanya tanya Lian Lian? Aku melakukannya dengan senang hati, karena semua itu menyangkut kepentingan orang banyak, kata KWE Po Giok. Aku melepaskan Siaw Kiong Chu karena hal ini juga, apakah kau juga tidak dapat berbuat hal yang sama? Menunjukkan ilmu untuk kepentingan Siaw Kiong Chu tanya Lian Lian. Akhirnya KWE Po Giok menganggukan kepalanya juga. Masa keemasan Kiau Busuang belum menjelang. Dia sadar, bukan saja dia tidak akan berhasil menguasai dunia persilatan tapi dia juga tidak dapat menetap lebih lama lagi di tempat ini. Dia hanya ingin tahu, apakah Toatek Tsu Hun juga sudah pulang ke negaranya? Sejak mengetahui bahwa Lian Lian memperalat dirinya dan Dayang Cui Tian, dia mulai membenci kaum wanita, dia ingin membalas perbuatan mereka, Siawai Giok adalah tujuan pertamanya. Kiau Busuang kembali minum arak setiap kali dia ingin datang ke tempat CHPWA Igiok, dia harus minum arak dulu. Mungkin kalau sudah sedikit mabuk baru menemui seorang perempuan, perasaannya akan dapat melihat kelebihan perempuan tersebut kekurangannya pun tidak begitu terlihat jelas lagi. Dia sama sekali bukan jenis laki-laki yang menginginkan seorang anak, tapi dia harus berkata demikian. Hanya dengan mengucapkan kata-kata itu, Siawai Giok baru percaya kepadanya. Siawai Giok mau menyerahkan diri secara sukarlah juga karena menganggapnya benar-benar menginginkan seorang anak. Siawai Giok, sebetulnya, sebelum dia menemukan perempuan yang lebih hit Siawai Giok, dia terpaksa harus menerimanya. Persis seperti apa yang dikatakannya tempoh hari. Setidaknya Siawai Giok masih lebih bersih dari pelacur di rumah hiburan. Huruf Cina satu per satu berlainan semuanya tergantung dari care orang yang menulisnya, ada yang dapat menulis dengan indah dan ada pula yang seperti cakar ayam. Namun ada juga orang yang dapat menuliskannya dengan tajam. Huruf demi huruf berdiri tegak lurus dengan ujung yang runcing, begitu runcingnya sehingga dapat melukai seseorang. Kiao Bu Suang adalah sebilah pedang, bahkan pedang yang telah dilumuri racun jahat. Menghilangkan dayang cuitian, dia sudah dapat menebak apa yang menyebabkannya, dia juga sudah dapat menerka apa sebabnya lian-lian memperalat dirinya. Dia cuma belum berani memastikan betul tidaknya saja. Tiga kendi arak telah diminumnya, rasanya sudah cukup untuk pergi ke tempat Siawai Giok. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di depan pintu telah berdiri seorang manusia yang mengenakan topeng. Orang ini pernah dilihatnya satu kali, topeng yang dikenakannya berwarna putih kepucatan, ada seulas senyum yang tersungging di sudut bibir penampilannya dingin dan kaku. Bajunya berwarna hitam dan longgar. Di pinggangnya terselip sebatang pedang kalau dikatakan orang ini adalah Toatek Tzu Hun. Kekuatannya memang hampir seimbang, tapi dia percaya kalau orang ini bukan Toatek Tzu Hun. Pada saat sekarang, orang yang berani berlagak di hadapannya memang masih ada beberapa. Misalnya Cho San Tuon Chang, pembelah usus gunung Cho, Hua Ken Le'i. Hun Bang, Lempian Awan, ada seorang tokoh yang disebut Ho Suti, mayat hidup, Seabun Cu Yap. Ada lagi salah satu dari ketiga Siawai dari Hulam, Miya Ohwafang serta Suhaunya Tok Kupeng. Nama-nama yang disebut tadi adalah orang berilmu lebih tinggi dari dirinya namun tokoh-tokoh tersebut tampaknya sudah menyucikan diri dan meninggalkan dunia ramai. Mereka tidak peduli dengan kehadiran Toatek Tok Hun di Tionggoan. Kiyo Bu Suang menggegam pedangnya yang terletak di atas meja erat-erat. Dia melihat pedang lawannya persis seperti pedangnya sendiri. Meskipun pedang yang sama, namun terselip di pinggang manusia bertopeng itu tampaknya jadi jauh berbeda, hawa pembunuhan yang tersirat pada orang tersebut jauh lebih tebal. Apakah kau datang untuk membunuhku? Tanya Kiyo Bu Suang. Kau sungguh pandai menebak sahut manusia bertopeng itu. Bagaimana kau tahu bukan aku yang akhirnya membunuhmu? Tanya Kiyo Bu Suang sembelari tertawa dingin. Kalau kau sanggup melakukannya, kau tentu tidak menunggu sampai sekarang, sahut manusia bertopeng. Mengapakah sendiri menunggu sampai sekarang baru mau membunuhku? Tanya Kiyo Bu Suang. Karena sekarang sudah mencapai titik persoalannya, sahut manusia bertopeng. Titik persoalan tanya Kiyo Bu Suang tidak mengerti. Tidak salah sahut manusia bertopeng sambil mendengus, sekarang perananmu telah selesai. Kau sama sekali tidak ada manfaatnya lagi untuk diperalat, peranan apa yang kumainkan tanya Kiyo Bu Suang. Pembunuh suruhan sahut manusia bertopeng. Aku sama sekali tidak pernah disuruh untuk membunuh seseorang, sahut Kiyo Bu Suang. Kalau kami menyuruhmu membunuh seseorang, hal itu tidak dapat disebut hebat. Justru kau mewakilkan kami membunuh beberapa orang lawan tanpa kasadari. Misalnya Hangbe, Bok Langkun dan lain-lain, kata manusia bertopeng. Aku tahu siapa dirimu kata Kiyo Bu Suang. Pendapatku justru berlawanan. Kau belum tentu tahu siapa aku, sahut manusia bertopeng. Kau adalah sebilah papan gelasan kata Kiyo Bu Suang dingin. Apakah kau tahu kalau Dayang Cuitian memanggilmu demikian di belakang punggungmu sesapang? Papan gelasan tanya manusia bertopeng itu. Apakah kau juga mengetahui hal ini Kiyo Bu Suang tampak terpana? Coba kau bayangkan. Hal apa yang tidak ku ketahui di dunia ini sahut manusia bertopeng. Apakah kau tahu di mana Tua Tek Tsu Hoon sekarang tanya Kiyo Bu Suang memancing. Masih ada di Tionggoan, sahut manusia bertopeng. Bagaimana membuktikan bahwa dirimu bukan sesapang? Tanya Kiyo Bu Suang kembali. Manusia bertopeng itu menarik lengan bajunya, sebuah tangan yang bersih dan tanpa kerutan sedikit pun tersembul di balik lengan baju tersebut. Turatnya belum ada yang menonjol. Ternyata dia memang bukan sesapang. Tiba-tiba manusia bertopeng itu mengeluarkan pedangnya, sinarnya yang berkilauan membawa segulung hawa dingin. Kiyo Bu Suang juga mengangkat pedangnya, pedang itu tidak mengeluarkan cahaya. Tapi hatinya justru merasa dingin. Kedua orang itu berdiri berhadapan. Kiyo Bu Suang merasa manusia bertopeng itu sedang memperhatikan lilin di atas meja, dia menunggu kira-kira sepeminuman teh lagi, namun manusia bertopeng itu tetap tidak bergerak. Kiyo Bu Suang mulai tidak sabar tetapi dia tidak ingin memulai menyerang, dia tetap berharap kalau lawannya akan gentar sendiri dan mengundurkan diri. Kira-kira sepeminuman teh telah lewat kembali, Kiyo Bu Suang merasa kesal. Dia seperti sedang dipermainkan. Apa yang kau tunggu? Mungkinkah ada? Kata-katanya belum selesai terucap, sinar pedang sudah menyambar mungkin juga karena dia sedang kesal sehingga perhatiannya terpecah, pedangnya belum sempat diangkat untuk menyerang, namun sudah terkulai kembali ke bawah. Di keningnya tampak guratan luka memanjang, matanya tetap terbelalak ke arah depan, pedang di tangan manusia bertopeng telah masuk kembali ke dalam sarung, orangnya sudah melayang pergi. Rumah yang ditinggali Kiyo Bu Suang adalah rumah sewaan, tiga hari kemudian, pemilik rumah itu datang untuk membetulkan atap rumah, penyewanya tidak kembali lagi, dia sudah mendengar kabar bahwa laki-laki itu terbunuh di bawah pedang Toatek Tzuhaun. Karena hanya ada sebuah luka panjang di kening. Tidak ada orang yang sanggup membunuh Kiyo Bu Suang dengan kere demikian kecuali Toatek Tzuhaun. Lalu masih ada beberapa korban lain yang keningnya juga mempunyai guratan panjang, namun di bagian tubuh yang juga terdapat luka, apakah mereka juga dibunuh oleh Toatek Tzuhaun? Atau ada orang lain lagi? Bab 20 beberapa hari ini, Syawai Giyok pasti menyempatkan diri berdandan. Meskipun hanya untuk bayi dalam perut, Kiyo Bu Suang tetap akan datang menemuinya. Oleh karena itu, dalam sehari dia bisa berkaca sampai puluhan kali. Dia menganggap bila memasang senyuman manis dalam menghadapi seorang laki-laki pasti ada fakdahnya juga. Hal ini disebabkan karena ia telah berpikir berulang kali, dia memastikan dirinya untuk menikah dengan Kiyo Bu Suang. Tetapi, biarpun dia merias secantik mungkin bahkan berkaca berpuluh kali untuk meyakinkan bahwa dirinya sudah tidak ada kekurangan, Kiyo Bu Suang tetap tidak muncul. Berdebah. Benar-benar sudah tiada kegairahan untuk keempat kalinya maki cawai giyok dalam hati. Dia tidak betah berdiam di rumah, oleh sebab itu dia pergi ke Hang Lai Chan dan minum sendiri. Hari belum begitu sore, tamu masih tidak banyak yang berkunjung. Hanya ada seorang laki-laki muda yang duduk di meja sebelah kiri. Di punggungnya tergantung senjata yang berbentuk aneh. Dia juga sudah minum arak, senjatanya adalah sepasang roda dengan gerigi di dalamnya, bahkan gerigi tersebut juga aneh. Berwarna hitam dan putih selang-seling. Ciawai giyok sejak kecil diasuh oleh Hiateng. Dia sering diajak berkelana ke berbagai tempat. Tokoh-tokoh persilatan yang diketahuinya juga amat banyak karena bila ada waktu senggang, Hiateng sering menceritakan kepadanya. Dia yakin kalau laki-laki tersebut adalah salah satu dari ketiga siowia dari Hulam, Hek Pai Suang Lun, sepasang roda hitam putih, Mia Ohwafang yang amat terkenal. Dia juga tahu meskipun usia laki-laki itu sudah di atas 30 tahun tapi masih terlihat muda. Mia Ohwafang melihat Ciawai giyok sedang memperhatikannya. Dia juga melirik beberapa kali. Bukankah nona ini cucu perempuan dari Hiateng Cian Pwee tanyanya? Betul. Kongcu tentunya Hek Pai Suang Lun Mia Ohwafang Tai Hiyap, sahut syawai giyok. Aku tidak berani menerima penghormatan setinggi itu. Cai Hei memang Mia Ohwafang adanya, Mia Ohwafang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, Apakah pernah mendengar nama Capsa Taipo Kio Busuang tanyat syawai giyok? Pernah, sahut Mia Ohwafang. Apakah Mia Ohwafang mengenalnya tanyat syawai giyok? Kami pernah berjumpa beberapa kali, sahut Mia Ohwafang. Apakah Mia Ohwafang bertemu dengannya akhir-akhir ini tanyat syawai giyok kembali? Mia Ohwafang mengeringitkan alis matanya. Apa hubungan syawko unio dengan kio Busuang tanyanya, Teman, sahut syawai giyok? Mia Ohwafang tertawa dingin. Mengapa syawko unio tidak mengenakan pakaian berkabung sindirnya? Mengapa tanyat syawai giyok? Mia Ohwafang bangkit dari tempat duduknya dan meletakkan mangkok makan di atas meja. Karena dia sudah mati, Begitu kata-katanya selesai, Dia langsung menuju ke pintu dan pergi. Kio Busuang sudah mati. Kalau bukan lelucon paling besar yang pernah didengarnya, Pasti Mia Ohwafang mempunyai dendam pribadi dengan kio Busuang. Dia sengaja mengesalkan hati syawai giyok. Hari ini nasibku sedang sial, Bertemu dengan seorang telur busuk, Makinya dengan penuh kebencian. Namun hal ini patut dicurigai Mia Ohwafang bukan orang jahat, Kalau bukan dia yang turun tangan sendiri membunuh kio Busuang, Pasti dia tidak akan mengatakan hal itu. Setidaknya, syawai giyok merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap Mia Ohwafang. Meskipun syawai giyok sendiri sering menyumpahi kio Busuang, Tetapi itu karena kelakuan laki-laki itu yang menghinanya secara terang-terangan, Ia sering memakai kio Busuang agar cepat masuk neraka. Namun mendengar kematiannya sekarang, Dia merasa hatinya tertekan seolah ada sesuatu yang hilang. Kalau kio Busuang benar-benar sudah mati, Bukankah anak dalam perut ini tidak mempunyai ayah lagi? Kemungkinan besar Mia Ohwafang membenci kio Busuang sehingga dia mengoceh yang tidak-tidak pikirnya dalam hati. Kata-kata sudah mati terasa menyelimuti batinnya, Kalau benar sudah mati, pasti tidak mungkin bisa hidup kembali. Tak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh kio Busuang, Hanya janin dalam rahim yang akan menimbulkan noda. Bukankah hal ini membuat dirinya susah? Kio Busuang pernah mengejek bahwa kulit tubuhnya kasar, Dia sendiri telah mengakui. Kalau kenyataannya dia sudah mati, Apa yang dapat dilakukannya lagi? Dia adalah seorang laki-laki bersifat jahat. Bukankah ada pepatah yang mengatakan orang baik, pendek umur, Orang jahat hidup ribuan tahun, Pekpatah ini sungguh tidak tepat digambarkan pada diri kio Busuang Kalau benar dia sudah mati, karena dia bukan orang baik. Pada saat itu, ada dua orang laki-laki setengah baya masuk ke dalam rumah makan tersebut. Yang pertama adalah Bong San Cimo Yap Tian, Yang kedua adalah Pak Heo Ke Heo E Ye Gibun. Kedua orang ini pernah bertarung dengan Ip Chang Hang di atas perahu tempoh hari. Mereka berebutan siapa dulu yang menyeberangi sungai, Oe Ye Gibun meletakkan senjatanya di atas meja. Yap Heng, apakah tidak aneh? Capsatai Pekio Busuang kalau dikatakan juga masih lebih tinggi ilmunya dari kita berdua, Bagaimana dia dapat dibunuh oleh Toatek Tsu Hun tanyanya? Oe Ye Eng, memang luka dikening mirip dengan guratan Toatek Tsu Hun, Tapi ada yang mengatakan bahwa yang melakukannya belum tentu orang itu, Sahut Yaptian. Shawai Giyok merasa kepalanya diguyur oleh somber air dingin. Hatinya tergetar, tanpa dapat ditahan lagi dia pingsan, Untung saja dia tengkurap di atas mejanya sendiri, Orang lain tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika tersadar, Oe Ye Gibun dan Yaptian masih menikmati hidangan sambil bercakap-cakap. Oe Ye Eng, baik siapapun yang membunuh Kio Busuang, Tapi dia dapat melakukannya dalam sekali serangan, Berarti ilmu silat orang itu memang tinggi sekali, Kata Yaptian. Tentu saja, kita tidak boleh berdiam di sini terlalu lama lagi, Lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan pergi jauh, Sahut Oe Ye Gibun. Oe Ye Eng, ada beberapa patah kata yang ingin Siao Te ucapkan, Jangan sampai tersebar di luaran mereka akan memalukan derajat kita, Kata Yaptian. Maksud Yaptian, Kalau kita cukup berharga masuk dalam daftar hitam Toatek Tsu Hun, Apakah sekarang kita masih sempat duduk di sini dan menikmati hidangan? Tentunya nyawa kita sudah melayang sejak dulu kalau dia menginginkannya, Kata rekannya. Kepandaian kita memang tidak dapat menandingi orang-orang tersebut, Kita juga harus berani mengakuinya, Tapi tempoh hari Kiao Busuang menyembunyikan diri ketika Toatek Tsu Hun melakukan pembunuhan besar-besaran, Dia menyebarkan berita bahwa dirinya Chao Hwe Jitmo sehingga sebagian tubuhnya lumpuh. Manusia seperti dia seharusnya tidak berharga dibunuh, Tapi toh terjadi juga. Siapa yang bisa tahu kalau kita akan mengalami nasib yang sama? Mungkin saja tokoh kelas 1 di Tiong'an tinggal segelintir, Toatek Tsu Hun sengaja membunuh tokoh kelas rendah untuk memancing keluarnya tokoh-tokoh tersebut, Sahut O. E. Y. Gibun. Sebetulnya, Siaw Tem memang tidak berpikir demikian jauh, kata Yaptian. Siawai Giyok membanting mangkok dan sumpitnya. Dia menghambur ke arah kedua orang itu. Kiao Busuang mati di mana? Tanyanya. O. E. Gibun dan Yaptian terpana. Siapa nona? Tanya Yaptian. Pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan siapa diriku, kata Siawai Giyok tajam. Bagi Siawai Giyok, Kiao Busuang adalah seseorang yang begitu jahat terhadapnya dan meninggalkan segudang kesulitan dan kesengsaraan yang tiada akhir, Sebetulnya dia tidak usah memperdulikan mati hidupnya Kiao Busuang. O. E. Y. Gibun dan Yaptian melihat sikapnya yang amat tidak ramah, mereka saling lirik sekilas. Keduanya sepakat untuk tidak memperdulikan Siawai Giyok. Mereka melanjutkan makan dan minumnya. Siawai Giyok hampir gelas saat itu seluruh manusia di dunia ini mengacuhkannya. Kedua orang itu juga sama. Dia mengulurkan tangan untuk menarik leher baju Yaptian. Kau tidak mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaanku bentaknya. Kali ini Yaptian sudah memandang perempuan itu. Dikiranya perempuan itu hanya duduk dan tidak memperdulikan dia sudah terlepas dari segalanya, Kalau saja dia tahu Siawai Giyok adalah cucu Hiateng, dia pasti akan berpikir dua kali sebelum menyakiti hatinya. Leher baju Yaptian dicengkeram dengan erat, sekali hentak tubuh laki-laki itu sudah melayang keluar. Menyusul O. E. Y. Gibun yang mendapat giliran. Kedua orang ini hanya tergolong tokoh nomor empat dalam dunia persilatan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Siawai Giyok? Yaptian tanpa kelabakan, dia berusaha menghindarkan diri, namun tubuhnya belum sempat bergerak, Leher bajunya sudah kena ditarik oleh perempuan tersebut. Sebelum menyadari apa yang terjadi, bagian pinggangnya terasa sakit, dia sudah kena tendangan Siawai Giyok. Dia sempat melirik sekilas kesenjatanya yang tergeletak di atas meja, namun sekarang ternyata sudah pindah ke tangan lawan. O. E. Y. Gibun dan Yaptian terkejut setengah mati. Mereka seakan tidak mengetahui kekuatan diri sendiri dan perempuan di hadapan mereka sekarang telah menunjukkannya. Tempat kematian Kiyobus yang tidak berapa jauh, kami akan mengantar kau ke sana, kata Yaptian tergopoh-gopoh. Cepat unjuk jalan teriak Siawai Giyok, dia melempar kembali senjata yang tadi tergeletak di atas meja ke arah O. E. Y. Gibun. Ketiga orang itu keluar dari rumah makan beriringan mereka sempat mendengar suara pelayan yang berkata kepada majikannya. Kedua laki-laki itu tampaknya sangat berguna, Kounil pasti keturunan tokoh terkemuka, kata O. E. Y. Gibun sembelari melangkah. Siawai Giyok tertawa dingin. Kakeku adalah Hiateng, sahutnya. Ternyata memang keturunan terkemuka. Bukankah Hiateng yang dibunuh oleh seorang tokoh tak dikenal, tanya O. E. Y. Gibun. Pikiran Siawai Giyok sedang kalut, dia tidak mendengar jelas perkataan laki-laki itu. Mereka membawanya ke sebuah kayu di mana Kiyobusuang tinggal sebelumnya. Ternyata mayat laki-laki itu telah dibawa ke sana. Pada saat itu banyak penduduk sekitar yang sedang berkumpul juga ada kepala desa. Mereka sedang memeriksa mayat Kiyobusuang. Siawai Giyok mendorong kerumunan orang-orang itu, dia juga sudah melihat tubuh Kiyobusuang. Keningnya terdapat luka memanjang, kira-kira dua cun dalamnya, bagian tubuh yang lain tidak ada luka sedikitpun. Penduduk desa dan lurahnya memang sedang kebingungan mencari sanak keluarga Kiyobusuang untuk menyerahkan mayatnya. Mereka segera menatap perempuan yang baru datang itu. Siawai Giyok tertawa seperti orang kesurupan, Dia meludah ke tanah, matanya memandang mayat Kiyobusuang dengan mendelik. Setan pendek umur, ternyata kau benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk keempat kalinya. Padahal pada saat itu Siawai Giyok bukannya membenci Kiyobusuang, ia merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri dan menyesalkan kemalangan nasibnya. Oleh sebab itu, dia menumpahkan segala kekecewaan dan kemarahannya pada mayat laki-laki itu. Kenyataannya, dari sekian laki-laki yang pernah dikenalnya, hanya Kiyobusuang yang mempunyai hubungan paling erat dengannya, biarpun selama ini ia hanya mengucapkan kata-kata manis palsu terhadapnya, namun dia toh sudah melakukan tiga kali perbuatan terlarang dengannya. Kakeknya sudah mati, laki-laki busuk itu juga sudah mati, yang tertinggal hanya menih dalam perutnya, dia merasa Tian memperlakukannya dengan kejam, tiba-tiba dia berjalan menghampiri mayat tersebut dan mengangkatnya, dia bermaksud meninggalkan tempat itu. Kepala desa setempat merasa curiga melihat sikapnya. Apa hubungan Kounio dengan Almarhum tanyanya? Untuk apa kau menanyakan hal tersebut? Aku adalah kepala desa di sini, sekarang sudah terjadi suatu pembunuhan, kami toh harus menyelidikinya sampai jelas, sahut kepala desa itu. Aku bukan pembunuhnya. Kalian seharusnya mencari pembunuh yang sebenarnya, kata Chawai Jiok. Tapi tampaknya mempunyai hubungan garis yang erat dengan laki-laki ini, sahut kepala desa. Kalau memang benar, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Chawai Jiok dingin. Kami hanya mengharapkan Kounio mau datang ke balai desa sebentar, kata laki-laki setengah bayak itu. Biarpun kau menjemputku dengan tando mewah, aku juga tidak mau ke balai desa sahut Chawai Jiok tajam. Kalau Kounio tidak mau ke sana, bukankah kami semakin curiga terhadap diri Kounio? kata kepala desa tersebut. Metsut Chawai Jiok merah membara. Enyah mentaknya, empat-lima laki-laki penduduk setempat segera mengurungnya. Di tangan mereka tergenggam berbagai senjata, ada pentungan besi, golok bahkan ada juga yang membawa kampak, dengan pundak memanggul Kyo Busuang, Chawai Jiok menggunakan sepasang kakinya untuk menyepu orang-orang tersebut. Mereka tidak sempat melihat gerakan perempuan itu, tahu-tahu tubuh masing-masing sudah terlempar keluar. Begitu mereka mengangkat kepalanya, Chawai Jiok sudah melayang jauh. Kira-kira 5-6 lit Chawai Jiok berlari dia memasuki sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar. Di situ dia menghentikan langkah kakinya dan melemparkan tubuh Kyo Busuang ke atas tanah. Manusia si Kyo, kau memang pantas mati, tidak ada yang akan membalaskan kematian, sedangkan kematian kakeku pun tidak ingin kubalas lagi, gumamnya seorang diri. Chawai Jiok duduk di atas tanah untuk meredakan nafasnya yang tersengal-sengal, matanya melirik sekilas ke arah mayat yang tergeletak di sampingnya. Bayangan kemesraan Kyo Busuang bermain di benaknya. Hal ini tidak membuat dia mengasihani Kyo Busuang, malah membuatnya semakin membencinya, paling tidak, dia tahu kalau laki-laki ini mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Dayang Cuitian. Dan dia juga tertarik dengan BWMI. Mungkin di luar pengetahuannya masih ada segudang perempuan lain. Laki-laki busuk seperti ini kenyataannya adalah hayah dari janin dalam rahimnya, penguasa alam sungguh tidak adil terhadap dirinya. Kalau saja dia menolak untuk melakukan yang kedua atau ketiga kalinya, mungkinkah benih ini akan tumbuh dalam perutnya? Namun apakah memang semuanya kesalahan penguasa alam saja? Apakah dirinya sendiri tidak mengambil bagian dalam musibah ini? Setiap kali teringat kata-kata Kyo Busuang setelah bermesraan dengannya, hati kecilnya semakin benci, sekali lagi dia meludah, kali ini tepat di wajah mayat itu. Setelah itu meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh lagi. Tadinya dia membawa mayat Kyo Busuang dengan niat memakamkannya dengan baik, sekarang dia tidak peduli lagi. Laki-laki ini telah menghancurkan hidupnya. Biar mayatnya menjadi umpan binatang buas. Dia bertekad untuk mencari tabib yang terkenal untuk menggugurkan kandungannya. Pek Hualau, gedung bunga putih, adalah sebuah rumah hiburan yang sangat terkenal di kota ini. Perempuan penghibur yang menghuni di dalamnya tidak kurang dari 35 orang, tapi yang benar-benar cantik dapat terhitung dengan jari. Namun ada petpatah yang mengatakan, Kahwa Boyah Wahyong, bunga peliharaan tidak seharum bunga jalanan, tampaknya memang benar. Kecuali orang yang sudah berumah tangga juga berpikir demikian, Yang Bujangan juga dapat menyalurkan kesepian hati. Bedanya, kalau Yang Bujangan berani datang secara terang-terangan, sedangkan Yang Sudah menikah mengambil jalan belakang, soalnya mereka takut bertemu dengan salah seorang kenalan, seandainya berita itu tersiar di luaran, bukankah akan mendapat palang pintu dari seng istri dan mendapat dampratan dari mertua? Lentera-lentera baru dipasang ketika dari arah pintu berjalan masuk seorang laki-laki yang masih cukup muda, hanya jenggot dan kumisnya yang tipis membuat tampangnya lebih tua dari usia sebenarnya. Seorang penyambut tamu segera menghampirinya. Apakah si Oya sudah mempunyai kenalan di sini sapanya? Belum, sahup pemuda itu. Kalau tidak keberatan, si Oya boleh memperkenalkan seorang untuk si Oya, jamin si Oya senang dan puas, kata penyambut tamu tersebut. Orang yang bekerja dalam bidang ini, paling pandai mengambil hati, dia juga pandai merayu para tamu agar tertarik dengan perempuan yang ada di tempat hiburannya. Si Ojuwi bisa diajak bercakap-cakap tentang apa saja. Orangnya riang dan cerdas. Biasa disebut Huwi Simco oleh para tamu yang datang, Huwi Simco artinya buah gembira, yang dimaksudkan adalah sifatnya yang periang dan dapat mengembirakan hati siapa saja. Si Ong Hun agak montok, dia diberi gelar men Changhui yang berarti seluruh ranjang terbang, kata-kata yang menggidikan bagi orang yang sopan dan tidak pernah menginjak tempat. Seperti itu ada lagi satu gadis yang cantik dan menawan, namanya Siaumoto.i. Sebelumnya Siautep perlu mengingatkan begitu menariknya perempuan ini sehingga bisa membuat kaum pria mati gemas, kata penyambut tamu itu mempromosikan dagangannya. Siapa bunga yang tercantik di kuilau, rumah hiburan, ini tanya pemuda beralis tebal itu. Rupanya Siawoya sudah sangat berpengalaman tidak mau memakan daun layu, hanya mau yang segar. Ada, ada. Kalau sudah melihat, Siawoya baru membuktikan bahwa Siawota tidak berdusta, mari, Siawoya ikut Siawota ke dalam, kata penyambut tamu tersebut. Sampai di belakang gedung itu, si penyambut tamu melongok ke dalam sekejap. Dia menunjuk ke arah sebuah kamar yang tertutup rapat. Gadis yang Siawota katakan sedang menemani tamu, katanya menerangkan kepada pemuda tersebut, namun wajahnya menampilkan senyum berarti ketika tamu itu menyelipkan uang sebanyak 20 tel di tangannya. Di kota sekecil ini, mau mendapatkan tamu yang begitu rayau sungguh sulit ditemukan. Seorang perempuan tua yang bertindak sebagai comblang keluar dari ruangan dalam dengan diiringi dua orang budak. Di belakang mereka ada seorang gadis yang melangkah dengan gemulai dan wajah tersipu-sipu, meskipun bukan seorang perempuan yang cantik sekali, tapi memang sudah termasuk lumayan, paling tidak terlihat bahwa perempuan itu pernah mengenyam beberapa tahun pendidikan. Kalau tidak, bagaimana mungkin menjadi bunga di rumah hiburan ini? Siawoya, perempuan ini adalah salah seorang yang terlaris di sini, ia sangat pandai menghibur bahkan bisa bernyanyi dengan menari sekaligus jangan sampai Siawoya mengecewakannya, kata macomblang itu. Rupanya kembang di rumah hiburan ini, sahut tamu tersebut. Apakah Hekuan hendak bermalam atau mau huwipua di daerah utara mereka memakai istilah huwipua? Membuka piring, yang artinya hanya sekali pakai saja dan tidak menginap juga boleh menemani bercakap-cakap dan menyanyi untuk menghibur sang tamu dihitung dari lamanya waktu. Aku sedang kesal. Lebih baik menemani aku bercakap-cakap saja lebih dahulu, nanti baru kita rundingkan lagi kalau sudah cocok, sahut tamu itu. Betapa sebuah pengalaman yang mendeluarkan pemuda beralis tebal itu ternyata Siaw Kiong Chu adanya, maksud hati manusia sungguh sulit diduga, dia menyamar sebagai seorang laki-laki dan berkunjung ke tempat hiburan seperti ini, tentunya dengan maksud yang tidak mudah dirabah. Dia tidak seperti Siawoi Giok yang dalam kekecewaan melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Bahkan perempuan itu mungkin hampir tidak percaya apa yang dilakukannya, di dalam hati Lu Ji, sejak dilepaskan oleh lian-lian sudah mempunyai rencana tertentu, hanya saja, saat ini rencananya baru dapat dilaksanakan kembang rumah hiburan itu bernama Siawoi. Tubuhnya tidak seperti para perempuan penghibur yang lain, kebanyakan tubuh mereka sudah gembur dan kendor. Yang satu ini masih kencang dan menawan, seperti seorang gadis keluarga baik-baik pada umumnya, tulang dan tubuh seorang perempuan tidak boleh terlalu enteng tetapi juga tidak boleh terlalu berat, kalau dibayangkan sungguh sulit menjadi perempuan di masa itu, semua yang dilakukan oleh perempuan pada zaman itu ada peraturannya. Begini tidak, begitu tidak boleh. Apakah Kongcu bukan penduduk setempat? Tanya Siawoi. Bukan, sahut Siawoi. Dan Kongcu juga datang untuk tidur dengan seorang perempuan hanya sebagai alasannya saja. Bukan tanya Siawoi kembali. Apa maksudmu karena kau satu jenis dengan aku? Sahut Siawoi sambil tertawa terkekeh-kekeh Siawoi. Kiongcu tersipu malu. Rupanya kau sudah tahu kalau aku seorang gadis yang menyamar, katanya. Perempuan memang tidak ada setitik pun mirip dengan laki-laki. Kita kan sesama perempuan, tentu lebih mudah mengenali, sahut Siawoi. Pandanganmu sungguh tajam. Coba kau terka, perempuan macam apa aku ini? Tanya Luji. Kau tentunya gadis kaum bangsawan atau paling tidak keluarga terkemuka, pasti tidak sama dengan kami yang berleburan debu, sahut Siawoi. Begitu yakin tanya Luji tersenyum kami sudah melihat berbagai macam manusia di dunia ini, apalagi kami memang terlahir dalam keluarga tidak mampu dan kekurangan. Kami paling kagum melihat putri bangsawan atau keluarga kerajaan. Kami sering memperhatikan segala tindak tanduk dan kelakuan mereka, kalau bisa, kami ingin menirunya semirip mungkin. Kadang-kadang, para cici di sini suka mengecek kata mereka toh sama-sama perempuan, apa yang harus disombongkan sebetulnya, biar bagaimanapun tidak dapat disamakan. Seorang perempuan yang berlumur debu seperti kami kalau melangkah di tengah jalan, siapapun akan mengenali, kata Siawoi. Aku lihat cici ini juga bukan dari keluarga sembarangan, pasti pernah mengenyam sekolah yang cukup lama, kata Siawoi. Perempuan penghibur itu tiba-tiba menarik nafas panjang. Perempuan yang pekerjaannya menghibur laki-laki paling pandai mengarang cerita bohong pertama untuk menutupi rasa rendah diri mereka, kedua supaya tamu yang mendengar merasa kasihan kepada mereka, tetapi, Siawok Yong Chu tahu kalau Siawok tidak berbohong. Orang tuanya sudah sejak lama meninggal Siawok Siawok, pamannya merampas harta benda keluarga mereka, tidak lama kemudian Piawok Ko, kakak Nisan, nyah yang pengangguran dengan sembunyi-sembunyi menjualnya ke sebuah rumah hiburan. Mo Aichu, kau datang ke tempat seperti ini dengan maksud apa tanya Siawok? Cici, aku ingin memohon nasihatmu, Sahut Luji. Bagaimana aku berani memberi nasihat untukmu tanya Siawok? Cici, tidak usah rendah diri, sudah berapa lama Cici berada di tempat ini? Tiga tahun lebih, tapi aku belum pernah menjajakan diri, paling-paling hanya menemani minum dan bersyair, pada mulanya aku hampir saja membunuh diri karena peristiwa ini, Sahut Siawok. Aku percaya, Cici, mohon tanya, bagaimana baru bisa mencengkeram hati seorang laki-laki tanya Siawok Yong Chu rupanya itulah maksud kedatangannya. Perempuan penghibur itu seakan sedang di ujinya, laki-laki terdiri dari banyak jenis, hubungan antara laki-laki perempuan juga bermacam-macam Siawok tertawa merdu. Rupanya maksud Moi Moi datang kemari untuk urusan ini Lu Ji menganggukan kepalanya dengan wajah merah padam. Moi Moi seharusnya menerangkan lebih jelas, lagi pula aku kurang berpengalaman dalam hal yang satu ini, kata Siawok sambil tersenyum. Cici terlalu sungkan, Siawok Yong Chu lalu menceritakan semua pengalaman yang dialaminya. Bagaimana dia bertemu dengan Kwe Epo Giok? Juga ketika ayahnya yang tercinta mati dibunuh oleh seorang musuh sampai dia tertawan di tangan lian-lian. Sebetulnya dia tidak mempunyai janji apa-apa dengan Kwe Epo Giok, almarhum ayahnya juga tidak meminta mereka mengikat diri, namun dia tahu, di dalam hati orang tua itu merasa bahwa kedua remaja itu saling tertarik, juga menganggap mereka pasangan yang serasi. Akhir-akhir ini dia sering merenung kisah asmaranya dengan pemuda itu. Apalagi ketika dirinya dikurung di ruangan bawah tanah oleh lian-lian. Dia memang mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Dia merasa Kwe Epo Giok terlalu membanggakan dirinya sebagai sintau. Dia sering mengucapkan kata-kata itu di hadapannya, nada suaranya membawa kesan sombong sebetulnya sebuah pujian seharusnya keluar dari mulut orang lain bukan dari mulut sendiri. Siaw Kiong Chu juga merasa, entah benar tidak Kwe Epo Giok sudah dipanggil sintau sejak usia 3 tahun, tapi apa yang dilihatnya sekarang sama sekali jauh dari kenyataan. Karena dia sudah menunjukkan seluruh kiamsut dari rangkaian bunga, bahkan dia mengulangi berkali-kali, tetapi yang paling sederhana saja sulit dicernanya. Sebaliknya, dia merasa Samput G diam-diam menyimpan pengertian yang dalam, rendah diri, hatinya lembut, daya tangkapnya akan suatu pelajaran sungguh mengejutkan. Secara sembunyi-sembunyi, dia pernah melihat Samput C dan BWMI mendiskusikan ilmu peninggalan Teng Hai Sinsian, pengertiannya sudah hampir mencapai ayahnya, hanya prakteknya yang belum lancar sedangkan Kwe Epo Giok yang mendapat bimbingan langsung belum mencapai taraf tersebut. Kebanyakan, kaum perempuan lebih menyukai laki-laki yang penampilannya biasa-biasa saja, namun menyimpan kecerdasan di dalam, bukan tongkosong yang hanya nyaring bunyinya, tentu saja, perempuan juga tidak akan menyukai laki-laki yang benar-benar bodoh. Samput C benar-benar merupakan teladan bagi kaum laki-laki yang bijaksana, dia sebetulnya cocok sebagai pemimpin dunia, hanya saja dia terlalu rendah diri, perhatiannya besar terhadap siapa saja, ia lebih menitik beratkan budi daripada dendam. Oleh karena itu, meskipun dia tidak termasuk laki-laki berwajah tampan seperti Kwe Epo Giok ataupun Kyo Busuang, tapi perempuan yang menggandrunginya lebih banyak dari kedua orang yang disebut pertama. Dan yang paling penting bukan itu saja, dia mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang berusia sebaya dan terlebih-lebih besarnya rasa setia kepada kekasih hati. Untuk kebenaran, dia tidak ragu-ragu menelan semua kepahitan, mengorbankan diri sendiri, lagi pula tidak terburu-buru mengambil keputusan seperti Mok Po Chi. Laki-laki semacam dia seperti sepotong batu kemala yang belum digosok. Lambat laun orang akan mengetahui bahwa dia adalah sesuatu yang berharga, namun Siok Yong Chutoh mengetahuinya lebih dini, bukan dia saja, juga BWME dan Ciawa Ijiok. Sayangnya, dia terlambat satu langkah dari BWME. Tetapi dia memiliki rasa percaya diri yang tebal. Baik status diri, kecantikan dan kecerdasan otaknya. Dia percaya sekali kepada dirinya sendiri. Dia tidak menganggap dirinya bersalah apabila mengejar laki-laki yang diingininya selama laki-laki itu belum mengikat janji ataupun terikat secara resmi, karena bila hal itu berhasil, dia bukan hanya memenuhi kepuasan hatinya sendiri, tetapi juga membuat laki-laki itu menjadi seorang yang berilmu tinggi, sehingga dapat membalaskan sakit hati para jago Tionggoan yang telah gugur. Siolok sudah mendengar kisah cinta kasih antara Sanput C dan BWME yang berliku-liku, wajahnya terlihat murung, hatinya merasa apa yang diharapkan Siolok Yongcu terlalu berat untuk dapat terlaksana. Moi-moi, kalau aku menjadi dirimu, aku pasti tidak akan meneruskan niat ini, katanya. Cici, nyatanya kau memang bukan aku, Sahut Luji. Tetapi, kalau kau memang bertekad meneruskan niat ini, mungkin memang ada hasilnya, namun moi-moi harus menyadari, menyakiti orang lain kadang-kadang sama juga dengan menyakiti diri sendiri. Paling tidak, akibatnya akan seperti itu, kata Siolok sambil menarik nafas panjang. Perempuan itu memang bukan seperti perempuan penghibur lainnya. Cici, urusan yang lain kau tidak usah terlalu pusingkan, engkau hanya perlu memberitahukan kepadaku bagaimana caranya mendapatkan laki-laki itu, Sahut Siolok Yongcu. Bunuh saja BWE Kounio itu, kata Siolok. Bagaimana kau bisa memberikan nasihat sejahat itu, tanya Siolok Yongcu. Apakah kau kira bila tidak membunuh BWE Kounio itu, kau akan mendapatkan laki-lakinya, kata Siolok. Aku justru mengharap nasihat yang tidak mencelakai gadis tersebut, Sahut Siolok Yongcu. Air, Siolok menarik nafas kembali sebetulnya kau bunuh atau tidak, sama saja. Setelah laki-laki itu direbut olehmu, apakah BWE Kounio bisa hidup lebih lama tanyanya? Ini yang kau maksudkan membunuhnya jika kau memecahkan hubungan kedua orang itu, dan pada akhirnya kau sendiri juga tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? tanya Siolok. Kepala Siolok Yongcu tertunduk mendengar ucapan tersebut. Moi-moyaku bermaksud baik. Kau jangan salah sangka, laki-laki di dunia ini sangat banyak, memaksakan diri untuk mendapatkan yang satu itu hanya akan membuat diri moi-moy menderita, kata Siolok menasah hati. Apakah perempuan macam dirimu juga ada perasaan? Tanya Siolok Yongcu dengan suara ketus, tatapan matanya tajam sekali. Dia sendiri tidak pernah menyangka kalau dirinya dapat mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ketika dia meninggalkan rumah hiburan tersebut, Siolok sama sekali tidak marah kepadanya, dia malah berpesan kepadanya. Apabila seorang perempuan ingin menguasai hati seorang laki-laki, menguasa dalam arti selamanya. Hanya satu kata yang perlu diingat, kejujuran. Tanpa kejujuran, dia tidak mungkin akan memperolehnya. Mereka berpisah di depan pintu kamar. Siolok Yongcu berjanji, kalau urusannya dapat terselesaikan dengan sempurna, dia akan kembali lagi untuk menebus Siolok agar terlepas dari lembah nista tersebut. Fang Tiong Seng kembali berlatih ilmu pedang. Setelah berhasil membunuh Toatek Tzu Hun, hatinya semakin tidak tenang, dia merasa bahaya di sekitar dirinya semakin menebal. Sikap manusia di mana-mana sama saja. Ketika hati mereka ingin melakukan sesuatu, mereka akan melakukannya tanpa berpikir akibat yang timbul. Seakan bila semua sudah terlaksana maka hati pun akan puas, kenyataannya tidak semua yang demikian. Kadang-kadang kekecewaan yang timbul malah lebih besar dari sebelumnya. Sebetulnya, makin tinggi kedudukan seseorang, beban yang dipikulnya pun semakin berat. Malah ada kalanya pikiran semakin banyak sehingga menjatuhkan diri sendiri bila seseorang memandang ke atas dari tempat yang rendah, hal itu sering menimbulkan perasaan pusing, karena tidak terbiasa, tapi apabila memandang ke atas dari tempat yang cukup tinggi, maka tidak akan menimbulkan akibat apa-apa. Artinya, manusia lebih baik menurut apa yang sewajarnya harus dialami, jangan memaksa diri untuk suatu yang mustahil. Pada kentungan kedua lewat sedikit, Fang Tiong Seng baru mulai berlatih ilmu silatnya, tiba-tiba ada seorang yang melayang datang dengan selembar daun kering sebagai alas. Suara yang diterbitkan dari luncurannya memekakkan telinga, Fang Tiong Seng memperhatikan orang tersebut, Cai He rasanya tidak mengenal, aku mengenalmu sudah cukup, sahut orang yang baru datang itu. Orang itu berwajah persegi matanya sipit penampilannya seperti orang yang sedang murung hatinya. Tempat ini adalah taman bagian belakang dari Jin Gi San Chuang, kata Fang Tiong Seng mengingatkan. Jin Gi San Chuang adalah kekayaan alem bulim, tidak dapat dikatakan milikmu seorang, sahut orang itu. Fang Tiong Seng tertawa. Cai He ingin tahu maksud perkataan saudara, katanya. Fang Tiong Seng, selamanya menutupi kejahatan dengan berlagak mulia. Setiap perbuatan busukmu dilakukan dengan rapi. Setiap tahun kau pasti pergi ke tempat yang jauh. Dan kalau kembali pasti saku terisi penuh, apa yang kau lakukan kau anggap tidak ada yang tahu. Kau merampok, membakar rumah orang, kejahatan yang kau lakukan sungguh tidak sedikit. Harta yang kau dapatkan seluruhnya dari Kher, tidak benar, apakah kau berani mengatakan Jin Gi San Chuang ini dibangun dengan harta pribadimu? Tanya orang tersebut. Rupanya kau adalah seorang yang penuh perhatian, sahut Fang Tiong Seng. Tidak perlu memujiku terlalu tinggi. Manusia Si Hua ini juga bukan orang baik-baik. Oleh sebab itu, aku dapat mengetahui dasarmu, kata orang itu sambil tertawa lebar. Rupanya Chosan Chuang Chang Hwan Ken Lai, Hua Tai Hiap seru Fang Tiong Seng ikut memperlihatkan senyumnya. Fang Tiong Seng, apa yang ku katakan tidak salah bukan tanya Hua Ken Lai. Fang Tiong Seng tersenyum semakin lebar. Ada keperluan apa Hua Tai Hiap berkunjung tanyanya, aku terdesak uang sebesar lima laksatel. Aku harap kau dapat menyumbangnya untukku, sahut Hua Ken Lai. Boleh, jumlah kecil, kata Fang Tiong Seng. Hua Ken Lai seumur hidupnya pernah mengalami tujuh kali kemalangan, pertama ketika usianya tujuh tahun, dia kehilangan ibunya, sepuluh tahun, kehilangan ayahnya, tiga puluh tahun, kehilangan istri. Usia tiga puluh dua sampai tiga puluh enam anaknya yang empat orang mati berturut-turut, oleh karena itu, nama aslinya yang Hua Chuan Fang diganti menjadi Hua Ken Lai, Hua mengalirkan air mata, panggilan Chosan Chuan Chong, pembelah usus dari gunung Chou, disebabkan hal itu juga. Sejak Toatek Chuhun datang ke Tiong Goan dan membunuh sebagian besar jago kelas satu, hanya kau seorang yang selamat dari serangannya. Aku sudah menduga kalau ada udang di balik batu, sahut Hua Ken Lai. Aku bersedia mendengar keterangan selanjutnya, kata Fang Tiong Seng. Pernah terdengar berita bahwa kedatangan Toatek Chuhun adalah atas undanganmu. Kau ingin meminjam tangannya untuk melenyapkan sebagian besar jago yang mungkin akan menggoyahkan kedudukanmu, sahut Hua Ken Lai. Semakin bicara semakin kacau, lalu kemana perginya Toatek Chuhun sekarang? Mengapa dia bisa melepaskan jago kelas satu seperti Hua Heng tanya Fang Tiong Seng? Karena Chai Ha tidak berada di Tiong Goan, sahut Hua Ken Lai. Setahuku. Asalkan orang yang namanya tertera dalam daftar Toatek Chuhun, meskipun tidak berada di Tiong Goan, tetap akan dicarinya sampai ketemu, kecuali satu hal, kata Fang Tiong Seng. Kecuali satu hal apa tanya Hua Ken Lai. Menyebarkan berita bahwa dirinya sudah mati atau mengarang cerita palsu seperti Kyo Busuang yang mengatakan dirinya Chau Ahwe Jitmo. Toatek Chuhun tidak membunuh orang yang demikian, kata Fang Tiong Seng. Apakah Chai Ha menyebarkan berita bahwa Chai Ha Chau Ahwe Jitmo tanya Hua Ken Lai? Meskipun tidak menyiarkan berita seperti itu, namun Hua Heng menyembunyikan diri ke tempat yang susah dicapai. Toatek Chuhun tidak berhasil menemukan Hua Heng, kata Fang Tiong Seng. Maksudmu, aku sengaja menyembunyikan diri tanya Hua Ken Lai. Aku merasa berat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, Chai Ha merasa kagum terhadap beberapa jago yang berani menghadapi Toatek Chuhun, meskipun mereka harus mengorbankan diri, sahut Fang Tiong Seng. Sayangnya Chai Ha terlambat satu langkah, kata Hua Ken Lai sambil tersenyum sinis. Apa maksud perkataan Hua Heng itu tanya Fang Tiong Seng? Kalau Toatek Chuhun masih ada di Tiong Goan, Chai Ha mau bertarung dengannya, sahut Hua Ken Lai. Fang Tiong Seng tertawa dingin. Kalau Hua Heng bersedia, boleh bertanding denganku saja, katanya. Toatek Chuhun pernah mengalahkanmu, sahut Hua Ken Satu E. Justru karena dia pernah mengalahkan aku, maka aku mengajukan pertandingan ini, seandainya Hua Heng bisa mengalahkan aku, baru pantas menantang Toatek Chuhun, kata Fang Tiong Seng. Manusia Si Hua bersedia menerima, sahutnya. Kedua orang itu berdiri berhadapan, pedang masing-masing telah tergenggam di tangan, kalau diurut dari tingkatan, nama Hua Ken Lai masih berada di atas Fang Tiong Seng. Namun Fang Tiong Seng adalah satu-satunya lawan yang dapat lolos dari ancaman pedang Toatek Chuhun. Ketika mati mereka bertemu, pedang masing-masing juga dihunus dalam waktu yang bersamaan. Sinar-sinar berpijaran bagai bunga api. Kedua orang itu saling menyerang sebanyak lima kali, namun lima kali serangan itu berbaur menjadi satu. Pada serangan ke-enam, salah satu pedang tersebut telah masuk kembali ke dalam sarungnya. Kelebatan cahaya dari pedang telah sirna. Pedang telah disimpan kembali, orang yang pedangnya belum ditarik kembali menatap lawannya dengan hati kecut. Kedua tangannya terkulai ke bawah. Darah mengucur deras dari kening. Kedua matanya terbelalak, seakan tidak mempercayai apa yang dialaminya. Apa yang dialirkan oleh Hua Ken Lai bukan air mata lagi, namun darah segar. Ada sekelumit manusia yang berlatih pedang separuh hidupnya, namun ketika bertarung dengan lawan, toh dia hanya menyerang seadanya. Tanpa sempat memilih tempat kematian bagi lawannya itu. Ketika Toatek Tzu Hun meraja lelah, dia menyembunyikan diri, setelah jejak orang itu tidak menentu, entah dia muncul dari mana. Satu hal lagi yang tidak dapat dimaafkan dia sudah tahu kalau kedatangan Toatek Tzu Hun adalah atas undangan Fang Tiong Seng. Toh, dia masih berani memeras Fang Tiong Seng sebanyak lima laksatel. Lima laksatel memang kecil bagi Fang Tiong Seng, namun, bagi orang semacam dia, pasti tidak akan mengeluarkan uang dalam keadaan seperti itu. Sebelumnya, Hua Ken Lai seharusnya sudah memikirkan hal itu. Fang Tiong Seng bukan orang yang suka diancam, jika dia memintanya secara baik-baik, mungkin akhir ceritanya tidak akan seperti ini. Tetapi, orang yang sudah matikan tidak bisa hidup kembali? Terima kasih telah menonton!